Kepada suatu golongan, kepada bid'ah-bid'ah yang menyesatkan kata mereka, tidak semua bid'ah menyesatkan. Makanya seorang dokter menemukan kata-kata tadi, Laisa kullu amrin, tidak semua perkara yang diucapkan Rasulullah dan tidak pernah diucapkan Rasulullah, Itu adalah bid'ah, justru ada yang baik, bid'ah wajibah, yang kedua bid'ah mustahab, yang ketiga bid'ah ja'izah, yang keempat bid'ah makeruha, dan yang kelima bid'ah muharromah. Jadi biar nanti anda bisa milah-milah, bila di tengah jalan, bid'ah kamu bid'ah, bid'ah mananya? Nah, dari segi apanya, pernahkah Rasulullah kalau sambutan pakai mic semacam ini, di depannya ada mic semacam ini, tapi ibadah digunakan sampai sekarang ini orang-orang, Rasulullah tidak pernah, kita selalu membiasakan, baik atau tidak manfaatnya diambil tanpa mic yang belakang tidak akan terdengar. Hikmah yang semacam ini tidaklah dimengerti, sehingga akal kita tidak menjadi akal yang majnun, punya akal yang waras. Dan setiap ajaran yang dipimpin oleh ulama, yang kedepan itu sudah akan tanggung jawab dihadapan Allah. Itulah enaknya agama Islam, jangan sok paling tahu, sok paling benar, sok paling cintai. Sering-sering diucapkan dan sering terjadi perpecahan di muka-muka bumi ini, utamanya dalam hal faham agama adalah selalu berkata dengan kata-kata bid'ah, bid'ah, dan bid'ah. Hadirin hadis yang selalu diucapkan, Itu selalu kumandang di mana-mana, bahkan mereka selalu berkata, itu diucapkan di mana-mana. Katanya selama perbuatan itu, Rasul tidak mencoktohkan, maka mereka melakukan bid'ah yang sesat. Selalu di mana-mana hal itu dikumandangkan. Percontohan itu dikumandangkan di masyarakat-masyarakat, sehingga orang awam kalau sudah dikatakan bid'ah perbuatanmu, perbuatmu salah tidak ada tuntunan di Rasul, Mereka lalu memikir, bahkan bisa menjauh dari perbuatan yang rutinitas hari-hariannya dilakukan. Hadirin rohimakumullah. Hal-hal yang semacam ini, ada seorang dokter yang namanya Sheikh Hisham Kamil Hamid Musa, Asyafi'i Al-Asari, di mana seorang yang menemukan kata-kata bid'ah ini, selama ini dikumandangkan dengan orang-orang yang cenderung dengan pelakuan yang salah, justru ini membagi bid'ah menjadi lima. Orang kadang dengar kata-kata hanya dua, bid'ah sesat dan bid'ah yang tidak sesat. Tapi ini justru bid'ah ini dibagi lima. Dibagi lima dengan adanya perbuatan yang dianggap di zaman Rasul tidak ada, justru menjadi wajib adanya bid'ah. Apa hadirin rohimakumullah bid'ah yang lima itu? Pertama adalah hukum bid'ah wajibah. Yang kedua adalah bid'ah mustahab. Yang ketiga adalah bid'ah ja'izah. Dan yang keempat adalah bid'ah makruha. Dan yang kelima adalah bid'ah muharromah. Mari kita kupas satu persatu biar kita lebih gamblang dan tahu kenapa bid'ah justru orang tidak boleh melakukan bid'ah, justru ini malah membagi bid'ah menjadi lima. Hadirin rohimakumullah. Yang pertama adalah bid'ah wajibah. Artinya mengadakan sesuatu yang zaman Rasul tidak ada, justru harus diadakan pada saat ini. Atau pada saat dibutuhkan. Apa itu hadirin? Pertama adalah bid'ah wajibah. Contohnya adalah fajam ul-Quran. Yaitu pembukuan kitab suci Al-Quran. Kalau kita lihat kalamullah tidak bisa dibaca dan tidak bisa ditulis. Akan tetapi ternyata oleh Rasulullah Muhammad SAW, Rasul pun disebut ummi. Orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tidak berbentuk huruf. Tidak berbentuk kata. Akan tetapi kita butuh untuk membacanya. Pada saat itu Quran tidak dibukukan. Berantakan. Zaman Rasul tidak pernah dibukukan. Setelah Rasulullah tidak ada, maka ada inisiatif hadirin rohimakumullah. Sohabat. Di antaranya adalah Umar bin Khotob. Mengajak Abu Bakar bagaimana? Wahai Abu Bakar, kalau tidak kita bukukan kitab suci Al-Quran ini. Apa jawabannya? Saya tidak berani. Karena zaman Rasul tidak pernah diadakan. Tapi oleh Umar didesak terus bagaimana akal Quran ini dibukukan. Karena apa? Pada saat itu, orang-orang meninggal dunia yang hafid-hafid Quran. Karena ada pada saat itu memberantas Pak Nabi-Nabi palsu terutama zaman Musaylama Al-Qadzab. Orang-orang yang hafid ikut berperang. Pada saat itu banyak yang meninggal dunia. Karena banyak yang meninggal dunia. Hafalannya hilang. Dan kalau tidak dibukukan, akan kemana Quran ini? Sedangkan sampai sekarang yang ada di dunia, kitab suci Al-Quran tidak atas perintah Rasul. Rasul tidak pernah menyuruh membukukan. Tapi masjid-masjid, musallah-musallah, dimana-mana dan di perpustakaan-perpustakaan ada muselnya Al-Quran. Apakah kira-kira kita berani orang yang mengkodifisikan Al-Quran? Atau orang yang membukukan Al-Quran? Raka orang itu. Karena Rasul tidak pernah menyuruh membukukan Al-Quran. Apalagi awal mulanya Quran tidak ada fathah, kasrah, dhoma dan titiknya. Kemudian diberi fathah, kasrah, dan dhoma oleh yang mengarangnya. Bid'ah ini, haram orang ini, neraka orang ini. Dulu Quran tanpa titik, tanpa baca, sekarang ditambah. Berani tidak kira-kira Anda berkata begitu? Quran yang tanpa perintah Rasul asalnya tidak berbentuk. Kitab semacam itu dibukukan jadi kitab, bahkan dapat kita baca di mana-mana, tapi yang membukukan, kita katakan haram, neraka, karena Rasul tidak perintah. Makanya hal ini menurut Dr. Hisham disebut dengan Bid'ah wajibah. Rasul tidak merintah, akan tetapi kita wajib mengadakannya. Kalau tidak diadakan, generasi sekarang ini tidak akan tahu yang namanya Al-Quran, karena Al-Quran pada saat itu hilang dari hafalan orang-orang yang hidup pada masa itu. Hadirin rohimakmullah. Yang kedua, ia membagi Bid'ah. Yang kedua disebut dengan Bid'ah mustahab. Artinya anjuran. Hadirin rohimakmullah. Kenapa itu merupakan anjuran? Contohnya adalah, Bina'ul Madaris wal Ma'ahid. Yaitu pendirian, sekolah-sekolah, pendidikan-pendidikan, perguruan tinggi, dan pondok-pondok pesantren. Zaman Rasulullah tidak ada yang namanya pesekolahan. Zaman Rasulullah tidak ada universitas. Zaman Rasulullah tidak ada pondok pesantren. Tapi sekarang berdiri di dunia, adanya universitas, perguruan tinggi, sekolah, pendidikan, bahkan pondok pesantren, menyebar di mana-mana. Beranikah Anda mengatakan, neraka orang-orang yang mendirikan pondok pesantren. Masuk neraka orang yang mendirikan perguruan tinggi. Padahal Rasul tidak pernah mendirikan, tidak pernah menyuruh. Tapi para ulama berani, mengadakan pondok pesantren, pendidikan, yaitu Bina'ul Madaris wal Ma'ahid. Ternyata tidak ada perintah Rasul. Sampai sekarang ternyata manfaatnya bagaimana? Tidak akan ada orang yang berani mengatakan, Zaman Rasul tidak ada sekolahan dan pondok pesantren. Kenapa Anda mendirikan? Ternyata hikmahnya ada. Jadi makanya di dalam satu kata-kata seorang dokter ini mengatakan, لَيْسَ كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ أَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مُؤْتَبَرٌ فَا بِدْعَهِ Tidak semua. Tidak semua. Ucapan maupun perintah di zaman Rasul yang tidak diadakan, itu semuanya adalah bid'ah. Tidak semua. Kemudian yang ketiga, حَدِرِينَ رَحِمَكُمْ اللَّهِ Bid'ah justru orang menyesatkan. Justru ini malah kita bagi biar orang faham. Yang ketiga, حَدِرِينَ رَحِمَكُمْ اللَّهِ Disebut dengan bid'ah ja'izah. Bid'ah yang dibolehkan. Apa itu, حَدِرِينَ? Contohnya, وَاَقْلُلْ مَقْرُونَهِ Yaitu makan sepageti. Dulu tidak ada makanan yang menyapisah. Sepageti maupun jenis-jenis makanan yang lainnya yang ada di dunia ini. Selama unsur dari makanan itu tidak berasal dari bahan yang haram, Anda makan contoh super mie. Dulu tidak ada di zaman Rasul. Sekarang Anda makan super mie, sepageti, dan lain sebagainya. Apa bentuk makanan? Apakah berani mengatakan, makan super mie masuk neraka? Makan sepageti masuk neraka. Karena zaman Rasul tidak ada makanan itu. Makanannya kurma. Ya, harus makan kurma. Apa harus begitu? Hadirin. Tidak hadirin. Rohimadullah. Makanya, ada bid'ah yang keempat, namanya bid'ah ja'izah. Boleh. Maaf, bid'ah yang ketiga adalah bid'ah ja'izah. Dibolehkan. Yang keempat, bid'ah yang namanya makruha. Dimakruhkan. Contohnya apa hadirin? Rohimadullah. Yaitu, wato'amu fiturukot. Yaitu, makan-makan di pinggir jalan. Lese-lesean Anda, sambil makan makanan, kemudian sambil melihat-lihat orang lalu-lalang. Berani Anda mengatakan, haram kamu makan lesean di pinggir jalan. Haram kamu makan-makan sambil melihat-lihat orang. Sekarang lagi rame-ramenya. Makanya makruh. Kalau sekiranya banyak manfaatnya kah atau tidak, kita dapat mempertimbangkan mana yang harus saya lakukan. Itu bentuk bid'ah yang keempat. Sedangkan bentuk bid'ah yang kelima disebut dengan istilah bid'ah muharroma. Yang diharamkan. Apa itu contohnya? Waru'yatul aflam. Yaitu melihat film-film purnu. Diharamkan hadirin rohimadullah. Anda punya HP. HP ini benda mati. Akan menjadi musuh Anda akan menjadi syaitan. Syaitan itu adalah sifat daripada iblis. Siapakah iblis? Iblis itu bangsa jinn yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rohimadullah. Dalam hal ini orang-orang pasti bertanya. Itu kan urusan dunia. Dalam hal pembukuan Al-Quran. Tidak diperintah tetap diburuhkan. Dalam hal pendirian sekolahan dan madrasah pendok pesantren. Rasul tidak merintah tetap kita dirikan. Mesti kita akan membantah. Itu kan urusan dunia. Ini dalam hal ibadah. Sering sekali orang-orang melakukan perbuatan. Rasul tidak memerintah. Tapi yang melakukan justru banyak perbuatan ibadah. Yang dilakukan oleh para sohabat. Rasul tidak memerintah. Tapi setuju Rasulullah. Bahkan dijempol oleh Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya hadirin Rasulullah. Hadirin rohimadullah. Ketika Rasulullah Muhammad SAW. Habis dari Mi'raj. Datang ke bumi. Begitu tanya. Kepada Bilal. Wahai Bilal. Apa yang engkau perbuat? Sehingga pada waktu aku kesurga tadi. Kunjung kesurga. Dengar suara gesekan sandal. Srek-srek-srek-srek-srek sandalnya Bilal. Saya tanyakan Jibril. Suara apa itu Jibril? Itu adalah gabiak terumpahnya Bilal di bumi. Bilal ditanya. Perbuatan apa yang engkau loyikan? Wahai Bilal. Sehingga sandalmu mendahului. Engkau masuk surga. Apa jawaban Bilal? Saya tidak melakukan apa-apa. Ya Rasulullah. Hanya aku lakukan. Setiap habis wudhu. Saya sholat syukrul wudhu. Pokoknya saya batal wudhu. Sehabis wudhu. Mesti melakukan dua rokaat syukrul wudhu. Ajaran ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi Bilal melakukan perbuatan syukrul wudhu. Habis wudhu. Sholat. Habis wudhu. Sholat. Habis wudhu. Sholat. Tidak ditunjuk. Meraka kamu Bilal. Saya tidak menyuruh perintah sholat setelah wudhu. Justru oleh Rasul ditanyakan. Suara itu mendahului. Engkau masuk surga. Karena perbuatanmu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi tidak dilarang oleh Rasulullah. Bahkan dipuji. Hadirin rahimahullah. Dalam hal ibadah. Jadi jangan asal antam kerama. Bid'ah neraka. Bid'ah neraka. Tidak. Contoh lagi hadirin rahimahullah. Dalam hal ibadah. Orang takbir. Allahu akbar. Kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Wasubhanallah bukuratahu asila. Siapa yang memeretakan baca itu? Rasulullah tidak pernah menyuruh perintah itu. Tapi semua orang membaca itu semuanya. Rasul mengajarkan. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa bainaka kama ba'adda bainal masyriki wal maghrib. Tapi kenapa anda membaca. Allahu akbar kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Wasubhanallah bukuratahu asila. Itu adalah perbuatan sohabat. Ketika Nabi takbir. Membaca Allahumma ba'id. Di belakang dia membaca. Allahu akbar kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Selesai sholat. Rasul tanya. Manil Qoil. Siapa tadi yang baca itu? Saya ya Rasulullah. Kenapa baca itu? Kenapa ya Rasulullah? Salahkah? Masya Allah. Beberapa malaikat turun dari langit. Mencatat perbuatanmu. Mengatakan. Allahu akbar kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Wasubhanallah bukuratahu asila. Yang sampai sekarang dibuat bacaan. Orang-orang bambir sitah. Setelah takbir. Baca itu semuanya. Enggaklah. Meraka kamu. Sholat baca itu. Saya enggak menyuruh itu. Tapi kamu baca itu. Tidak. Hadirin. Rahimahullah. Rasul mengatakan takbir. Selesai takbir. Rukuk. Telah rukuk. Iktidal. Rasul mengajakkan. Sohabat di belakangnya enggak baca itu. Yang dibaca itu. Sehabis sholat. Rasul tanya lagi. Manil koil. Siapa tadi membaca itu. Padahal saya enggak majarkan itu. Apa jawaban daripada sahabat. Saya ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah. Masya Allah. Ada sekitar 39 malaikat. Turun dari langit. Ingin mencatat tasbihmu tadi. Yang kau baca. Pada saat iktidal. Enggak maksud raka. Tidak. Apa. Kata-kata dari Usul Fekih. Yang membuat satu dasar landasan. Landasan koidanya. Iza waqafashyari'ah. Fahuwa bid'atum mahmudah. Selama ajaran yang dibaca. Itu tidak menyimpang dari syari'ah. Kata-katanya. Menuju kepada takbir. Takhmed. Yang tidak bertentangan dengan. Ajaran Rasulullah. Itu adalah namanya. Bid'ah yang baik. Kalau dibuat contoh ini. Hadirin. Masya Allah. Banyak sekali. Ibadah-ibadah yang dilakukan sohabat. Tapi tidak ikut aturan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah justru dibuji. Masa dalam perkara satu. Hanya urusan tahlil. Meraka. Ibadah. Lalu nak dicalahkan oleh Rasulullah. Ini yang saya harap di akhir zaman. Persatuan kita. Jangan sampai dipecah belak. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kepada suatu golongan. Kepada bid'ah. Bid'ah yang menyesatkan. Kata mereka. Tidak semua bid'ah menyesatkan. Makanya seorang dokter menemukan. Kata-kata tadi. Laisa kullu amrin. Tidak semua perkara yang diucapkan Rasulullah. Dan tidak pernah diucapkan Rasulullah. Itu adalah bid'ah. Justru ada yang baik. Jika dilanggar. Justru lebih baik. Makanya dibagi dengan. Satu. Bid'ah wajibah. Yang kedua. Bid'ah mustahab. Yang ketiga. Bid'ah ja'izah. Yang keempat. Bid'ah makruha. Dan yang kelima. Bid'ah muharromah. Jadi biar nanti. Anda bisa milah-milah. Bila di tengah jalan. Bid'ah kamu bisa. Bid'ah mananya. Dari segi apanya. Pernahkah Rasulullah. Kalau sambutan pakai mix semacam ini. Di depannya ada mix semacam ini. Tapi ibadah. Digunakan sampai sekarang ini orang-orang. Rasul tidak pernah. Kita selalu membiasakan. Baik atau tidak. Manfaatnya diambil. Tanpa mix yang belakang. Tidak akan terdengar. Hikmah yang semacam ini. Tidaklah dimengerti. Sehingga akal kita. Tidak menjadi akal yang majnun. Punya akal yang waras. Dan setiap ajaran. Yang dipimpin oleh ulama. Yang ke depan. Itu sudah akan tanggung jawab. Di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Seperti anda berdiri. Saat menjadi makmum. Kalau sudah imam. Sempat berada di depan. Berarti sudah siap segalanya. Dikoreksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu masjid ini khusus semuanya apa tidak. Dikoreksi satu persatu. Ternyata tidak khusus. Justru imamnya yang awal dikoreksi. Sudah khusus. Mewakili semuanya. Itulah enaknya agama Islam. Jangan sok. Paling tahu sok. Paling benar sok. Paling ceritian. Inilah yang kita harapkan. Mangkanya Islam. Kata Al-Quran. Kalau anda tidak ingin dibantai. Di muka bumi ini. Kenapa umat Islam itu dibantai? Ingin dihabiskan dari muka bumi? Jawaban Allah. Kamu tidak lain ingin dihabisi di muka bumi? Karena kamu beriman. Karena kamu ibadah. Kepada Allah yang maha terpuji. Yang maha mulia. Jadi orang-orang yang tidak Islam. Paling benci melihat anda datang sholat Jum'ah. Paling benci melihat anda ibadah kompak. Paling benci melihat anda berjamaah. Ingin ditumpas dari muka bumi. Siapa yang bilang Allah?